Aku percaya akan kemurus, gereja akan kelinggian murus, dan sesuatu yang marah murus. Pelanggungan dosa, kebangkitan rada, dari rumah terakhir. Santa Bernadette Subirous adalah seorang gadis katolik asal Perancis yang lahir pada tahun 1844 dari pasangan Franchois Subirous dan Louis Kasterot. Ia adalah anak sulung dan memiliki lima orang adik. Ayahnya Franchois adalah seorang pengusaha penggilingan gandum dan ibunya, Louis, adalah seorang tukang cuci. Suatu hari, usaha milik ayah Santa Bernadette menjadi bangkrut hingga keluarganya jatuh miskin. Walau hidup dalam keterbatasan, namun Bernadette dan kedua orang tuanya beserta kelima adiknya selalu bersyukur kepada Tuhan dan terus bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan dan makanan. Suatu hari, pada tahun 1858, Santa Bernadette yang kala itu masih berumur 14 tahun pergi mencari kayu bakar bersama adik-adiknya di dekat kuah Masa Biale. Tiba-tiba, sebuah peristiwa ajaib terjadi. Seorang wanita berpakaian putih cemerlang berikat pinggang berwarna biru mengenakan kalung rosario menampakkan diri di kuah Masa Biale kepada Santa Bernadette. Santa Bernadette terpesona lalu langsung berlutut dan berdoa. Sosok tersebut ternyata adalah Bunda Maria. Dalam penampakan sebanyak 18 kali, Bunda Maria mengatakan kepada Santa Bernadette bahwa ia adalah yang dikandung tanpa noda. Bunda Maria berkata kepada Santa Bernadette, Aku tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia ini, melainkan setelahnya, yaitu di surga. Kabar penampakan Bunda Maria ini langsung tersebar cepat di seluruh kota Lourdes hingga ke seluruh Perancis dan ke luar negara. Akan tetapi di balik penampakan Bunda Maria ini, Santa Bernadette berjuang keras menghadapi segala penderitaan dan tantangan karena ia mendapat banyak tekanan dari pemerintah kota yang mengatakan bahwa ia menyebarkan berita hoaks tentang penampakan Bunda Maria. Santa Bernadette bahkan diancam di penjara hingga bisa kehilangan nyawanya. Namun, Bunda Maria senantiasa memberikan mujizat pertolongan. Keuskupan pun lalu membentuk komisi penyelidikan. Setelah diselidiki bertahun-tahun lamanya, gereja menyatakan penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette ini sungguh terjadi dan mujizat. Lokasi tempat penampakan Bunda Maria ini langsung berubah menjadi tempat ziarah terkenal hingga Lourdes menjadi kota yang sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai kota dan manca negara. Mata air yang berasal dari Gua Lourdes ini juga telah menyembuhkan banyak orang. Pada tahun 1866, Santa Bernadette mengikuti panggilannya menjadi seorang biarawati di biara sustar karitas. Pada tahun 1862, sesuai dengan pesan Bunda Maria, dibangunlah sebuah gereja besar berstatus basilika untuk menghormati Bunda Maria. Gereja tersebut lalu diresmikan pada tahun 1876 dengan nama Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria dari Lourdes. Pada tahun 1879, penyakit asma Santa Bernadette kambuh. Para sustar menyarankan agar ia menggunakan air mata Lourdes yang telah diberikan Bunda Maria supaya bisa sembuh. Namun, Santa Bernadette menolak dan mengatakan bahwa itu bukan untuk dirinya, melainkan diberikan Bunda Maria untuk umat. Santa Bernadette memilih menderita sakit sebagai bagian dari caranya memikul salib kehidupan, di mana Bunda Maria pernah berkata kepadanya dalam penampakan bahwa kebahagiaan sejati akan dialami bukan di dunia ini, melainkan di kehidupan selanjutnya. Pada tanggal 16 April 1879, Santa Bernadette dipanggil Tuhan masuk dalam kehidupan abadi di surga dalam usia 35 tahun. 54 tahun setelah meninggal, Paus Pius XI lalu mengkanonisasi Santa Bernadette menjadi seorang santa pada tahun 1933. Ia dinyatakan kudus oleh gereja dan pestanya diperingati gereja setiap tanggal 16 April sesuai dengan tanggal kematiannya. Mujisat masih terjadi, walau telah meninggal selama 143 tahun, namun tubuh Santa Bernadette tetap utuh sampai saat ini. Wajahnya berseri, tersenyum bahagia dalam pelukan Bunda Maria di surga sambil mengenakan rosario di kedua tangannya. Hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkenan kepadanya hingga memilihnya yang adalah seorang gadis bersahaja dari Lordes Perancis untuk berjumpa dengan Bunda Maria yang adalah ibu dari Sang Juru Selamat. Lordes kini menjadi salah satu tempat ziarah umat katolik yang terpopuler di dunia. Sampai saat ini juga, dilaporkan telah terjadi lebih dari 7.000 mujisat Tuhan Yesus di Lordes kepada umat melalui perantaraan doa Bunda Maria. Sebagian besar diantaranya adalah mujisat kesembuhan rohani. Tak sedikit juga yang mengalami mujisat kesembuhan jasmani atau fisik. Dari 7.000 lebih mujisat Lordes ini, 70 mujisat diantaranya telah diakui secara resmi oleh Fatikan setelah diselidiki bertahun-tahun secara medis. Salah satu yang paling terbaru ialah seorang biarawati bernama Sustar Moriau yang mengalami mujisat kesembuhan. Ia mengalami sakit saraf skiatik akut yang membuatnya sulit untuk berjalan. Setelah pergi ke Lordes tahun 2008, ia sembuh secara ajaib dan dapat berjalan lagi dengan normal. Komite medis internasional menyelidiki peristiwa ini dan kesembuhan Sustar Moriau tak dapat dijelaskan dengan pengetahuan ilmiah. Kauskupan setempat dan tahta suci Fatikan lalu mengakui peristiwa ini sebagai mujisat kesembuhan fisik ke-70 yang terjadi di Lordes. Sungguh, mujisat Tuhan yang luar biasa melalui perantaraan Bunda Maria. Sahabat Katolik Kukeren, semoga kisah yang luar biasa dari Santa Bernadette Subiraus ini menguatkan iman Katolik kita dan membuat kita semakin mencintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Santa Bernadette, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami kepada Yesus Putramu. Katolik Kukeren, Salve! Afe, Afe, Afe Maria Afe, Afe, Afe Maria Yang namamu Maria Muda yang ku cinta Muda yang ku cinta